Kemenangan besar Chelsea di Stadion Steverbridge London terasa gemanya sampai ke bumi lancang kuning riau. Hat-trick Iden Hazard kegawan Newcastle di David membuat Chelsea mengambil alih 7 kelas men sementara setelah sebulan lebih dikuasai Arsenal. Dua gol gelana asal Belgia di babak pertama ditambah satu lagi eksekusi penalti di paruh kedua membuat anak asuh Jose Mourinho Kian dipandang serius sebagai kandidat peraih trofi Liga Inggris tahun ini. Di kedai bakmi gila kawasan tampan pekan baru puluhan anggota Chelsea Indonesia supporter klub Riau hadir memberikan hukuman. Sorak-sorai pecinta Chelsea mendapat imbalan sepadan. Malam minggu mereka jadi ceria dengan 3 poin kembali di tangan. Hanya saja fans Chelsea masih cemas saat menyaksikan barisan depan timnya belum setangguh yang diharapkan. Gol demi gol lahir justru dari pemain berposisi gelana. Puas gak liat pertandingannya? Puas banget. Ada yang perlu dipenang gak dari Chelsea dari pertandingan? Chelsea kalau back belakangnya oke, slikernya kurang. Kegembiraan pendukung Chelsea juga ditujukan pada suksesnya rekrutan Mourinho di jendela transfer musim dingin baru-baru ini. Pembelian Mourinho bagus sih sebenarnya. Bisa kita nilai bagus terbukti dari beberapa pemain yang udah dia beli. Semuanya mampu mengibagi pemain-pemain yang lainnya. Dua kali kemenangan beruntung ditorekan The Blues dan mampukah dini hari ini? Mereka meraih head-trick 3 poin di The Houters, kandang West Bromwich Albion. Fartomi Autora, Kompas TV, Pekan Baru, Riau. Terima kasih telah menonton!